Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kebun Hijau Nusantara Kita kembali jumpa lagi Saudara-saudara Untuk kesempatan kali ini kita lagi Melakukan Penyambungan pipa Di tempat area pemibitan kita Ini Ada bisa saudara lihat Di belakang saya sudah nampak Pipa dasar Yang ini akan kita sambungkan ke lokasi Tempat pemibitan Ini langsung kita Sambungkan ke kran nanti Dari kran tersebut kita akan Membuat sprinkle yang Bisa kita Pindah-pindahkan Bukan permanen Karena memang Kalau bisa dipindahkan itu Otomatis bisa menghemat Baik itu sprinkle Dan kebutuhan pipa Cuman kita akan Menggunakan di bagian ujung Berarti itu selang Selang itu yang bisa kita pindahkan Karena memang lentur Saudara-saudara Pastinya Cuman akan kita hubungkan Dengan pipa sprinkle Yang memang nanti Kita bisa Tutup Buka itu Di kran nya Nah Untuk itu Saudara-saudara Simak terus Cara pengerjaannya Semoga ini Bisa menjadi Hal baik Dan menjadi Apa namanya Contoh Untuk saudara-saudara Di tempat saudara Atau di kebun saudara Baik di lokasi Pembitan atau yang lain Ini Cuman untuk Lahan-lahan yang memang Kita gunakan Tidak terlalu permanen Disebabkan karena Tujuannya untuk bisa Dipindah-pindahkan Ke titik-titik Yang memang Tidak bersampai Kalau misalnya Kita lakukan secara Permanen Nah Nanti kita bisa Menghemat Tenaga kerja Baik itu Kerjaan kita sendiri Atau memang Bekerja lain Tentunya Menghemat biaya Dalam jangka panjang Salam sukses terus Untuk pipa ini Saudara-saudara Ini pipa dasar Yang terhubung langsung Dengan Alat Apa namanya Sanyo Sanyo air Atau Pompa air Yang terhubung langsung Dengan pompa air Tentunya Ini akan kita Sambung dengan Pipa T T ini Langsung Di over Ke setengah in Jadi T over Setengah in Ada pipa memang Sudah dikeluarkan oleh Fabrik Dari T 3 Per 4 in Ke Keluarnya itu Ke Apa namanya Ke setengah in Yang akan kita pakai Ke setengah in Karena kalau misalnya Dari besar ke kecil Tekanannya pasti Lebih tinggi Yang kita gunakan Sprinkle Otomatis kita Membutuhkan tekanan Karena Dia semakin Kuat tekanannya Maka Keluar airnya juga Semakin deras Nantinya Karena yang kita Butuhkan Pancaran airnya Oke Ini kita gali Dari sini Sampai ke Sana Saudara-saudara Di titik itu Kita akan buat Keran Keran tersebut Akan kita hubungkan Dengan pipa Yang setengah in Untuk Sprinkle Nantinya Nantinya Itu akan bisa Kita pindah-pindahkan Nah Lanjut Saya akan menggali Terus sampai ke sana Untuk proses galiannya Tidak usah Di Review Karena memang Semua Bisa Pastinya Cuma Nanti Di proses ini Dan proses di sana Yang akan Proses akhirnya Yang akan kita Lakukan Apa namanya Kita review Supaya ini menjadi Tutorial Untuk kawan-kawan Dan bermanfaat Untuk kawan-kawan Kebun hijau Nusantara Nah Saudara-saudara Dari pipa Dasar Sudah kita gali Itu untuk Aliran Atau Tempat pipa Setengah in Yang akan kita tanam Mari terus Sampai ke Titik akhir Sampai Ke ujung sini Saudara-saudara Bisa saudara lihat Nah ini akan kita tanam Di sini Dan untuk Titik akhirnya Di sini Kerannya nanti Berdiri di sini Oke Kita lanjutkan nanti Videonya Ikuti terus Saudara-saudara Supaya ini menjadi Referensi Untuk saudara Adalah membuat Sprinkle Yang bisa kita Pindah-pindahkan Nah lanjut lagi Kita saudara-saudara Ini Pipa Dasar Yang dari Pompa air Itu Ukurannya 3 per 4 Sedangkan yang ini Ukurannya Setengah in Ini 3 per 4 in Yang ini setengah in Jadi Kita menggunakan T Atau Overshot T Itu dari 3 per 4 Ke Yang ini Setengah 3 per 4 Sambungannya Dari sini Yang ini Ke Setengah Ini akan Ini sudah dikeluarkan oleh Fabrik Jadi Kita akan lebih Hemat Hemat Biaya Dan Hemat Cara kerja Tidak usah Menggunakan Overshot Lagi Tapi ini Sudah Di Over Pas Di Penyambungan Jadi Kita potong Ini Sekitar Setengah Disini Disini Kita potong Ini kita ambil Setengah Nanti Cukup Kita ambil Segini Nanti Pas kita hubungkan Enak Masuk Dia Keduanya Ini kita harus Pongkar lagi Sebelah Sini Biar kita Mudah Untuk Menyambung Nanti Karena Kemerengan Dia Kedonturan Pas kita Masuk Pas Kalau tidak Tidak bisa Masuk Pastinya Pasti Kawan-kawan Sudah Paham Tentunya Oke Kita sambung Dulu Ini Nanti Sudah Kita Melakukan Penyambungan Ini Hasil Jadi Kira-kira Nanti Kesebelah Sana Oke Yang Di ujung Sana Nanti Kita Kasih Kram Dari Kram Inilah Kita Masuk Pipa Pipa Terhubung Ke Sprinkle Yang Terhubung Melalui Selang Oke Terima kasih Nanti Kita Lanjut Lagi Nah Ini Sudah Kita Potong Lihat Panjang Potongannya Setengah Ketika Setengah Kita Potong Ini Akan Masuk Sebelah Sana Dipas Dia Kita Potong Agak Menyamping Karena Sebelah Sini Nanti Akan Kita Buat Lentur Waktu Kita Masukkan Jadi Lebih Mudah Untuk Kita Masukkan Kalau Misalnya Belum Cukup Kita Lagi Sebelah Sana Lentur Karena Dia Ketika Kita Ini Harus Kita Bengkokkan Dulu Baru Bisa Masuk Karena Posisinya Sudah Ditanam Di Dalam Tanah Tentunya Oke Nah Sudara-sudara Ketika Potongannya Seperti Tadi Pas Kita Masukkan Posisi Pipanya Seperti Ini Nanti Tinggal Kita Lenturkan Yang Sebelah Sini Jadi Kita Masukkan Ke Lobang Penyambungannya Tadi Overshot Yang Kita Bilang Tadi Oke Lanjut Sudara-sudara Sudara-sudara Ini Sudah Kita Lakukan Penyambungan Pipa Dasar Untuk Selanjutnya Kita Lakukan Penyambungan Ke Overshot Ini Setengah Ini Tiga Perempat Seperti Yang Saya Bilang Tadi Ini Sudah Pastikan Pemberian Lem Jangan Lupa Lem Yang Kita Gunakan Itu Boleh Apa Yang Penting Kuat Kalau Saya Apa Seperti Ini Oke Lem Pipa Pastinya Kita Lanjut Pemberian Lem Disini Langsung Kita Masukkan Ke Yang Yang Ini Ini Kita Kasih Lain Melingkar Pastinya Kalau Saya Kasih Disini Bagian Atas Dan Samping Untuk Bagian Bawahnya Saya Kasih Di Pipa Di Overshot Jadi Pas Langsung Kita Masukkan Bismillah Langsung Masuk Ini Sudah Masuk Pas Tinggal Tunggu kering Selanjutnya Kita lanjut Ke bagian Depan Sebelah sana Sudara-sudara Di bagian Ujung Oke Di sebelah Ujung Itu Kita Sambungkan Dengan Ini Ini Kebetulan Pipa Kita Tidak Ada Overshot Kita Sekarang Kita Lihat Dulu Ada Overshot Di sana Kalau Tidak Ada Kita Bakar Ujung Supaya Melebar Nanti Nah Sudara-sudara Kita Akan Olah Ini Supaya Dia Melebar Dan Bisa Masuk Ini Karena Ini Posisinya Sama Besarnya Tidak Mungkin Bisa Masuk Nah Satu Kita Akan Membakar Pipa Ini Terus Kita Kasih Lebar Dia Longgar Dia Sehingga Yang Ini Bisa Masuk Kemari Nah Kita Bakar Dulu Jangan Bakar Pakai Korek Bisa Hancur Korek Panas Kita Ini Kebetulan Ada Polybag Kita Akan Bakar Kemudian Kita Bakar Ini Supaya Dia Lentur Habis Itu Kita Buka Nanti Oke Kita Boleh Membuka Pakai Tutup Ini Kita Longgarin Yang Ininya Lebar Lanjut Nah Saudara Saudara Ini Kita Lakukan Penyambungan Lagi Ke Overshot Untuk Kita Sambung Bukan Overshot Penyambungan Kita Lakukan Penyambungan Menggunakan Shot Sambung Pipa Untuk Ukuran Setengah In Kebetulan Yang Ini Sudah Ada Duluan Yang Kita Sudah Sambung Pastinya Ini Menggunakan L-Shot Setengah In Kita Sambung Kemari Nanti Menggunakan Overshot Ini Menggunakan L-Shot Cran Setengah In Nah Disinilah Yang Akan Kita Tinggal Penyambungan Pipa Selang Disini Jadi Untuk Mengatur Hidup Atau Enggaknya Itu Disini Nanti Di Cran Ini Kalau Misalnya Yang Misalnya Yang Enggak Kita Pindah Pindah Itu Yang Atur Itu Stop Drat Atau Stop Kran Kita Bukan Buat Stop Kran Misalnya Disini Saya Gunakan Stop Kran Di Sprinkle Sprinklenya Demikian Langsung Kita Sambungkan Terlagi Kita Aktifkan Sprinklenya Nah Sudara Sudah Ini Sudah Jadi Ini Sudah Ada Krannya Yang Kenyambungan Tadi Dari Pipa 3x4 Yang Disini Ini Setengah In Nah Ini Untuk Setengah In Posisinya Jangan Terlalu Tinggi Karena Kita Menggunakan Nanti Selang Disini Supaya Selangnya Tidak Patah Jadi Mudah Dia Mentatar Terkena Tanah Nanti Kayak gitu Tidak Mudah Patah Untuk Selangnya Oke Lanjut Kita